Halo teman suku kucing, selamat datang kembali di channel tubuhnya suku kucing kali ini gue mau bahas lagi tentang bulu kucing yang rontok apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan dan cara mengatasinya itu gimana cara simpelnya nih ya teman-teman untuk mengatasi bulu kucing yang rontok kamu harus sadari dulu makanan apa yang kamu kasih ke kucing kamu nih teman-teman kalau misalkan makanan yang itu adalah keseringan makanan rumahan maka kamu wajib untuk memberikan vitamin ke kucingnya atau mencampurkan vitamin ke makanan rumahan yang biasa kamu kasih ke kucing kamu contoh makanan rumahan ya misalkan kayak tempe atau mungkin teman-teman masih memberikan nasi ke kucingnya atau mungkin masih memberikan makanan yang berbumbu nah itu bisa menyebabkan kucing teman-teman itu jadi kekurangan nutrisi untuk kulit dan bulu makanya kamu wajib untuk mencampurkan atau menambahkan vitamin ke kucingnya ini adalah vitaminnya Max Pau ya video ini disponsori oleh Max Pau Super Serum dengan Max Pau gak repot lagi pilih vitamin dapatkan Max Pau Super Serum di marketplace kesayangan Anda cara yang kedua yaitu kamu wajib untuk memilih makanan kucing yang cocok untuk kucingnya tidak harus mahal jadi patokannya itu bukan harga ya makanan yang cocok untuk kucing itu bukan harga ingat sekali lagi ya tapi makanan yang memang ketika diberikan ke kucing kamu itu kucing kamu itu lahap makan terus kemudian juga efek dari makanan yang kamu kasih ke kucing kamu itu tidak menyebabkan bulu rontok pencernaan terganggu dan hal lain yang bisa membuat efek negatif di kucing kamu teman-teman ya jadi disini kamu penting banget untuk mencari makanan apa nih yang bener-bener efeknya itu bagus ke kucing kamu bagus di kulit, bagus di bulu, bagus juga ke badannya ya jadi badannya itu bisa gemuk dan juga tidak bermasalah di saluran pencernaannya karena memang makanan itu sepenting itu mengambil peran di tubuh kucing jadi apa yang kamu kasih ke kucing kamu misalkan makanan itu tidak cocok maka efeknya akan terlihat ke kesehatan kucing baik itu kesehatan kulit dan bulu dan juga kesehatan pencernaan dan badannya pun tidak gemuk atau malah kurus-kurus aja ketika kucing itu makan banyak makanan tersebut tapi efeknya tidak terlihat atau efek bagusnya itu tidak terlihat jadi teman-teman wajib banget untuk mencocokkan makanan atau merek makanan apa yang cocok untuk kucing teman-teman banyak banget makanan kucing di pet shop sana dan kamu bisa coba salah satu makanan atau merek yang cocok dan kalau misalkan merek makanan tersebut sudah cocok di kucing teman-teman efeknya juga bagus maka keep di makanan itu ya tidak harus mahal ingat ya murah pun kalau misalkan tidak berefek negatif maka lanjutkan untuk memakai merek tersebut nah untuk yang ketiga yang bisa menyebabkan bulu kucing rontok itu ya itu teman-teman cuaca jadi kalau misalkan teman-teman itu punya kucing di kandangin dan kandangnya itu atau udaranya itu lumayan cukup panas di ruangan tersebut maka itu juga akan membuat efek bulu kucing jadi mudah rontok jadi untuk teman-teman nih perhatikan untuk menempatkan kandang kucing jadi jangan sampai kandangnya itu terlalu panas cuacanya ya apalagi untuk kucing persia yang berbulu panjang seperti ini maka teman-teman wajib mungkin ya untuk teman-teman yang punya kucing persia kesayangan dan kondisi di ruangan tersebut terlalu panas maka kamu bisa tambahkan kipas angin atau kamu juga bisa tambahkan AC ya supaya kucingnya itu tidak kepanasan karena untuk cuaca yang terlalu panas itu bisa menyebabkan bulu kucing teman-teman itu jadi rontok cara yang berikutnya nih teman-teman untuk mengatasi bulu kucing rontok dengan mudah itu kamu juga wajib untuk memandikannya secara rutin dan juga memberikan obat parasit ke kucingnya baik itu parasit dari luar ataupun parasit dari dalam nah untuk parasit dari luar kamu bisa berikan obat kutu dan untuk parasit dari dalam kamu bisa berikan obat cacing sebenarnya sesimpel itu sih teman-teman untuk merawat bulu kucing supaya bulunya itu tidak rontok yang pertama kalau misalkan teman-teman itu memberikan makanan ke kucingnya adalah makanan rumahan maka teman-teman wajib untuk menambahkan nutrisi supaya kulit dan bulunya itu ternutrisi dengan baik karena makanan rumahan itu bisa dibilang juga tidak bisa mencukupi nutrisi untuk kebutuhan kucing teman-teman nih ya apalagi untuk teman-teman yang masih memberikan nasi ataupun makanan rumahan berikutnya kamu wajib untuk segera mengganti merek makanan kucing kamu ketika efeknya itu jelek ya kalau misalkan efeknya kayak di bulu itu rontok, di badan itu kurus-kurus aja meskipun makannya udah banyak pokoknya efeknya jelek kamu wajib untuk mengganti merek tersebut meskipun merek tersebut itu adalah merek yang bisa dibilang premium tapi kalau nggak cocok ya buat apa dan jangan lupa juga kamu untuk memberikan obat parasit ya see you selamat menikmati